Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. UMNO dijangkakan mengadakan mesyuarat majlis tertinggi MTH malam esok 10 Oktober 2022. Tak kalah spekulasi bahwa Parlimen akan dibubarkan minggu depan semakin bertiup kencang. Malam esok akan ada mesyuarat hars majlis tertinggi UMNO, lapor mele-mel memetik sumber ketika dihubungi. Pertemuan itu dijangka berlangsung selepas mesyuarat Biro Politik Parti yang juga akan diadakan pada sebelah malam. Difahamkan mesyuarat itu juga untuk terus memberi tekanan kepada Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya terus mengumumkan pembubaran Parlimen bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 PRU-15 diadakan secepat mungkin. Terdahulu, Agenda Daily memetik laporan The State Times SD Singapura bahawa cakap-cakap mengenai pos decek daripada yang di-Pertuan Agong berleluasa dalam kalangan kumpulan yang setia kepada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi yang percaya bahwa Agong telah memberitahu Ismail Sabri bahawa terpulang kepada Perdana Menteri bila untuk mengadakan pilihan raya. Media Singapura itu melaporkan mereka difahamkan bahwa UMNO memberi kata dua kepada Ismail Sabri setelah menghadapi yang di-Pertuan Agong panggil PRU atau hadapi akibatnya. Menurut ST lagi, masa untuk mengadakan PRU-15 dipantau dengan teliti. Tak kalah Perdana Menteri dikatakan mengintai kursi di Sandang Zahid yang sekarang ini berdepan prospek disabitkan kesalahan rasuah terhadap 47 petuduhan membabitkan yayasan akal budi yang dijadwalkan berakhir pada 10 November. Sebelum ini, Ismail Sabri mengalami pelbagai tekanan yang semakin meningkat daripada partinya sendiri untuk mengadakan PRU-15 secepat mungkin. Bagaimanapun, beliau masih belum membuat sebarang keputusan untuk membubarkan Parlimen. Pemimpin UMNO terlalu yakin bahwa mereka boleh memperoleh mandat besar memandangkan keadaan pembangkang tidak menentu serta pengundi yang semakin letih. Pada Ogos, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datu Sri Wan Junaidi Tuan Kucafa mengumumkan penjadualan semula pembentangan bajet 2023 dari 28 Oktober kepada 7 Oktober di tengah-tengah spekulasi mengenai pilihan raya awal pada masa itu. Beliau menegaskan bahawa keputusan itu dibuat oleh Ismail Sabri yang juga menggunakan kuasanya di bawah peraturan 11 Kurungan 2 Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat. Ismail Sabri tidak memberikan sebarang sebab untuk perubahan tarik itu hanya memberitahu pemberita yang menyoalnya mengenai perkara itu bahawa adalah biasa untuk berbuat demikian dan memetik duluan oleh Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Bedawi. Persidangan Dewan Rakyat pada mulanya dijadwalkan berlangsung antara 28 Oktober dan 15 Disember. Kerajaan sedia ada mempunyai masa sehingga September tahun depan untuk mengadakan PRU, tetapi pemimpin UMNO secara lantang mendesak supaya pemilihan diadakan tahun ini untuk memanfaatkan kemenangan besar Barisan Nasional BN dalam pilihan raya negeri Johor dan Melaka. Zahid khususnya telah mengetuai tekanan untuk membubarkan Parlimen walaupun mendapat kritikan daripada pembangkang dan parti gabungan Kerajaan Perikatan Nasional BN yang memberi amaran risiko dihadapi rakyat terutama banjir jika PRU diadakan tahun ini. Pada 7 Oktober, kerajaan membentangkan budget 2023 yang dinantikan yang dilihat secara meluas sebagai budget pilihan raya.